Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang di Bali Itu ada penampakan hotel Ini paling banyak di Bali Tapi selain kebulan ada Aku kita serapat Kita akan taksikan Dampak Pandemi di Bali Kita akan saksikan dampak pandemi di Bali Terkait dengan industri pariwisata Kita akan nindip Beberapa Pihak-pihak wisata Dan saran apalusata Yang Ada karena pandemi Yang ada Dan bagaimana Nasib Yang sesungguhnya Salah satunya Ini dong Ini karena Mulai tanggal 23 Maret 2020 Restoran Untuk sementara Maksud Ditutup Jadi pagirnya pun sudah tidak kelihatan Ya Kita akan jalan-jalan di Bali Melihat perkembangan pariwisata di Bali Dari sisi yang lain Seperti ya Lanjutan perjalanan kita mau melihat Dampak pandemi di Bali Ini Bali 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 Bos Lihat sampah-sampah Jadi untuk sekedar Ambil sampah saja sudah Bukan luar biasa Berat Ini bangunan yang Keren Kosong semuanya Ini seafood bos Seafood Seafood Punggulan di Nusa Dua, Bali Gubu Seafood Seafood Chinese Restoran Dengan logo Kepiting Yang sangat Wagenda Ini tulisannya 21 Maret Untuk Sekarang Saya membuat video ini Tanggal 5 Tobre Ini market M juga Juga tutup bos Semoga Bali Segera bangkit ke Bali Tuh Berapa yang Sesuai Sini Sampai Satu Bule Satu Bule Beda Kita akan Masuk ke Lebih dalam Titul Katanya Ada renovasi Tapi Enggak ada Apa-apa yang Taman Tambah Tapi Tanaman Di depan Kayak Gini Lepasi ini bubuk-bubuk dengan anuhi lalang ya otomatis hancur tidak terkelola wow kenapa jendelanya tidak ditutup ya hujan angin gimana ini kayaknya sudah memang diikhlaskan untuk kalau ya 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 wanya manjana mahalo ya 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 Cuma sangat mantap. Cumi-cumi, ikan, patung-patung ini masih mahal. Ini kelihatannya sudah lebih dari setahun dari zaman. Saya merinding ada di tempat ini. Dulu duduk saya berdiri. Ini tempat sebagus dan saya sakit ini kosong. Ini salah satu contohnya. Di tengah ada patung emas yang sangat peken. Ini pada masanya masih menjadi salah satu kejayaan. Sumber uang yang mengalir. Hari ini semua menjadi sesuatu yang tidak terawat. Ini tempat makan anak-anak. Ini tempat makan anak-anak. Uh saya ngeri ini. Ngeri 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 ngeri. Bulu-bulu saya semakin kuat terdiri. Ini tempat pengantar makanan. Tempat pengantar makanan. Ini tempat pengantar makanan. Jaman pandemi karena Kita hidup di balik selada di balik Prestasi 20-20 terlihat Dengan segala eksotika yang ada Bahkan tanaman Tidak bisa tugas Tidak terang Ini menjadi seksijal guys Tetapa Pandemi Yang memberikan batasan luar biasa Kejalanan orang Itu memberikan dampak palingnya Mengharu biru Di pulau Bali Tidak 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 ini kalau bangunnya pakai dana pinjaman udah habis ya ini meja penerima tamu ditutup plastik sih bukan mungkin ya karena saking lamanya saking lamanya dia tidak disentuh tidak di gelap ini adalah mantel yang memenuhi punya mantel melintar yang besar bubu seafood and Chinese restaurant Bali dari Nusa 2 kita menyaksikan sebuah perjuangan yang tidak mudah saya sekarang di depan Sin Regis Nusa 2 Bali tetap sepi kosong dan yang ini saya tunjukkan ke pemerintah sekalian adalah satu fenomena ini sangat banyak aset-aset yang dijual aset-aset wisata yang rata mungkin hasil pinjaman bank bank atau perputaran-perputaran yang tidak jalan itu pilihan akhirnya kemudian dijual tanah-tanah strategis yang berada di Bali banyak sekali sekarang dijual bahkan aset-aset operasional seperti mobil rumah rumah villa gedung sampai kendaraan-kendara segera motor yang biasanya disewakan itu kemudian dijual untuk menutupi semuanya ini logo merah sebuah simbol juga cita yang mendalam tentang para wisata Bali karena begitu panjangnya pandemi ini dan membuat banyak nafas yang kemudian tidak bisa tertolong sebagai sebuah pusat industri pariwisata tentu memiliki aset-aset di Bali adalah sebuah mimpi mayoritas investor semua orang berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke Bali tetapi mungkin pandemi ini begitu panjang sehingga nafas tidak mutut untuk disambung ya maka jual-jual aset dan jual-jual adalah salah satu kelihatan kita sekarang sudah ada di depan pesan Regis Bali di depan ini ada yang ada yang menggosong dan kelihatan tidak ada yang mengelola tidak ada yang menggosong kalau tadi ada tulisan terima kasih terima kasih Nah itu juga ada Ini guys Ini tempat di samping Santa Cruz Bali juga Nah jadi Hanya berjarak 100 meter saja Tapi tanaman-tanaman Tanah-tanah yang dijual Itu Sudah begitu banyak Dan kalau kita hari ini Keliling ke Bali Kita akan Menemukan Tulisan-tulisan Seperti ini Yang Bertebaran Banyak sekali Kita coba dorong pemerintah Agar pemerintah memikirkan Agar Bali setelah ini tidak hanya segera buka Tapi ada Keberpihakan modal Keberpihakan perhatian Keberpihakan kebijakan Sehingga Bali Yang menjadi kebanggaan kita Itu kemudian Bisa tumbuh Hidup dan bangkit Menjadi hebat Di setiap Itu ya guys Cerita soal aset-aset Bali Yang banyak dijual Sementara begini dulu Nanti kita tanah jika dengan Sisi lain Dari dampak pandemi di Bali Ya guys Kita sekarang sedang di Bali Ada Pertemuan di Bali Sekaligus kita jadikan Momentum Untuk mencoba melihat Bali Dan Dari rangkaian ini Saya sekarang tertarik Untuk melihat Bali Di masa transisi Setelah pandemi Rata-rata kosong guys Jadi Ini sekarang saya sedang di Di Bali Yang Sebenarnya ini juga menjadi Salah satu icon di Indonesia 2 Bali Tapi Kita saksikan bersama Sedangkan Atapnya itu apa Mengelupas ya Di Samping Bali Saya akan zoom Itu ada Tapa Distro .com Ya Kalau melihat Ini Restoran besar Tapi Juga nampak Tersebutnya Dilipat Kosong Tidak ada Satu orang Oh iya Kalau saya lihat itu Atap-atap ini Banyak yang Bisa Pintunya tutup Padahal Pintunya bagus sekali Ini di jalan raya Apa Nusa 2 Menuju Geiger Beach Mantai Geiger Ini Itu yang tadi saya bilang Mulia Kemarin Apa Mulia Vila Hotel Ini Kita akan coba Jalan Tersebut Ini Betapa aset ini Sangat besar Di dalamnya ada Vila-vila yang Bagus Badan Itu penampakannya Ada ratusan meja untuk dipocong Ya emang gak ada orang Aksesnya buka sih Tapi emang gak ada orang Ini tampak tadi yang saya ciptakan Sekarang kita jalan Kita ikutin aja Betapa besarnya kaset ini Kaset yang sangat basat Sampaknya bagus Sampak-sampaknya Masih Masih Bagi berapa Ini aset Ini waktu yang Sangat besar Kita bisa bayangkan Ini investasinya Merdekati triliun Di hari ini Tidak mampu Bertanggurkan diri Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Sampingnya ada dandang Sabi Bali Sotong Sabi Kita bisa menarik Kita kembali lagi bahwa Aset sebesar ini Sepanjangnya harus kita saksikan Kita berperhatikan Arapannya Ya ini adalah salah satu Korban pandemi di Bali Jadi sekarang saya sedang Melanjikan perjalanan Mencari Tambak pandemi di Bali Ini adalah Sangrila Bali Resort Spa Di Nusa 2 Bali Ini Papanya sudah Sudah disentuh Berbulan-bulan Pintunya tutup guys Pintunya tutup ini Pasat pumpnya kosong Ya Saya tidak tahu Di siapa ini Kita intip ya Pasat pumpnya sudah emang masih jadi takut, udah ular atau ada apa, tapi kosong, listriknya udah dibutuh juga bagaimana di dalam jadi tempat sebagus dan se-exotik itu bos ini dari pintu masu ini sudah kalau pager tadi kan sudah saya datang, sudah saya retang masu ya ini adalah salah satu bentuk paling mengerikan dari pandemi di Bali sang lila bo namanya dan itu pagi pagi sekali guys sekarang kita mengintip salah satu selesai karena dampak jadi pandemi demulia bos ini adalah salam satu villa terbaik hotel terbaik yang dimiliki Indonesia kosong penjaganya pun tidak ada padahal jam-jam sedua penjaganya pun tidak ada dan ini luas sekali luas rumbut-rumbutnya sudah banyak yang tumbuh di yang datang itu tentang yang di langit hal ini demulia bes demulia bes demulia itu grand mulia itu gak di Jakarta bisa ngopi disana saja tapi kalau gak mau setara dengan jual kambing gak bisa bos ini bisa kita saksikan bahan nyatanya luas ya kayak gini dan kita bisa bayangkan betapa besar biaya operasional yang hanya untuk merawat dan menjaga untuk merawat dan menjaga saja perlahan sulitanku besar ini berat kalau kalau mau operasionalkan dengan tidak ada dengan tidak ada atau memasukkan mari temulia di Nusa Dua Bali ini salah satu usaha Metro yang bisa survive bertahan walaupun dagangan kalau dia karena sepi tapi Alhamdulillah itu sih bertahan ya alhamdulillah berusaha banyak 80 20 kita beli nasi 20 ribu dapat 3 bungkus dan 5 gorengan keren saking jember 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 cacer ini keren salah satu usaha UKM yang tadi ekstrim keren bertahan ini ini salah satu restoran menengah mountain rips Bali yang terkena pandemi dan harus harus hidup sama penjaganya pun tidak ada kepannya kosong jadi kalau penjaga keberadaan keberadaan industri pariwisata di Bali yang mengalami masa pandemi ini saya melihat yang bisa bisa bertahan itu pada dua sisi yang semuanya pada titik yang paling ekstrim apa itu ya yang pertama yang paling kuat yang kuberdananya masih tidak teringgah gitu jadi masih punya simpanan yang tidak teringgah seperti tempat golf hotel-hotel yang punya jejaring internasional atau kalau kalau gitu pengusaha-pengusaha kecil yang cukup bermodal 100-200 ribu sudah bisa menjajakan makanan menjual untuk para pelaku-pelaku atau masyarakat yang tetap bisa bertahan dan apapun masih harus jadi yang ekstrim itu yang tinggi sekalian atau yang rendah sekali ya tetapi tetap berposesnya saya kira menarik sebagai sebuah catatan sekaligus sebagai pembelajaran hidup dari mountain rips kita dapat pelajaran baru terima kasih terima kasih